Intro Yo what's up guys, kembali lagi sama gue di IPK4 Megalodon secara luas dianggap sebagai hiu terbesar yang pernah hidup di bumi dan salah satu predator vertebrata terbesar dalam sejarah guys Buas, besar, dan sangat mematikan Hewan ini bersembunyi di dalam gelapnya lautan Orang-orang mengatakan pernah melihat penampakan hiu besar ini di berbagai tempat di dunia Apakah itu Megalodon? Sang predator ganas yang pernah menjelajahi lautan sekitar 28 sampai 3,6 juta tahun lalu yang akhirnya dianggap punah seiring runtuhnya zaman Pleistocene Fakta pertama yang harus kalian ketahui adalah Megalodon itu bukan nama sebenarnya guys Megalodon yang berarti gigi besar Sebagian ahli paleontologi mengklasifikasikan jika predator prasejarah ini termasuk genus Carcarocles Dan ada juga yang menganggapnya hewan ini masuk ke genus Carcarodon Nah, maka nama ilmiah untuk predator aksasa ini adalah Carcarocles atau Carcarodon Sebenarnya seberapa besar sih hiu gigantik ini guys? Hingga sekarang yang bisa dilakukan para ahli sekalipun hanyalah memperkirakannya Karena kerangka Megalodon ini belum lengkap ditemukan guys Tapi rekonstruksi menggunakan rahang dan sisa-sisa fosilnya Menunjukkan bahwa Megalodon mungkin mencapai panjang maksimum hingga 17-20 meter Atau sekitar 3 kali lebih besar dari Great White Sark Dan beratnya pun juga gak main-main guys Jika T-Rex mempunyai berat sekitar 8 ton Maka berat Megalodon dewasa bisa mencapai 50-60 ton Wow, tanpa pesaing, hiu raksasa ini menjadi rajanya lautan yang suka sekali memburu lumba-lumba dan paus Megalodon mempunyai gigi sepanjang 18 cm Dan punya sekitar 300 gigi yang tumbuh dalam 6 baris Jadi gak aneh guys, kalau gigitan hewan ini super duper sangat kuat Bahkan melebihi kekuatan gigitan T-Rex Dan jika dibandingkan, Megalodon bahkan dapat membuat T-Rex terlihat seperti kelinci buruannya guys Lalu, apakah hewan sebesar ini bisa hilang gitu aja tanpa jejak? Seperti yang gue udah sebutin, Megalodon dianggap punah pada zaman Pleistocene Tetapi, ada banyak orang yang tidak puas dengan klaim tersebut Dan ada beberapa orang yang yakin bahwa mereka melihat sang Mega tersebut guys Tapi sebelum lanjut, buat lo yang belum subscribe channel ini langsung aja lo klik tombol subscribe ya guys Dan jangan lupa lo nyalain juga loncengnya ya, biar lo gak ketinggalan update-an video terbaru dari IPK4 Pada bulan Juli 1916, 5 orang Amerika yang sedang berenang diserang seekor hiu di pantai New Jersey Dan gak hanya itu guys, 4 orang lainnya tewas diserang oleh hewan yang sama Serangan ini terjadi selama gelombang panas disana yang dimulai sejak tanggal 1 hingga 12 Juli Dimana sedang ramai-ramainya para pengunjung yang sedang berenang di pantai Warga mengatakan pelaku atas kejadian itu adalah hiu raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari hiu biasanya Dan ini adalah serangan mematikan pertama dalam sejarah Amerika guys Setelah kejadian itu, wali kota setempat meminta bantuan ilmuwan untuk mencari tahu Sebenarnya, spesies hiu apa sih yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Dan jawaban yang paling tepat adalah hiu banteng atau hiu putih guys Sebenarnya saat kita berenang di laut tropis, kita sangat memungkinkan untuk bertemu dengan hewan ini guys Apalagi bukti fosil dari Megalodon menunjukkan bahwa mereka memang lebih suka perairan dangkal dan lebih hangat Dari beberapa saksi yang pernah melihat hiu besar pun mengatakan Panjang hewan ini sekitar 12 meter Dan yang paling terbesar yang pernah dilihat mempunyai panjang sekitar 19 meter Dan makhluk itu pun mempunyai rahang yang cukup besar guys Yaitu sekitar 1,5 meter Jadi, apakah itu Megalodon? Hmm, gue rasa bukan Karena itu hanyalah hiu paus Meskipun bertubuh besar, namun hewan ini bergerak lambat dan termasuk jinak guys Hiu paus bisa tumbuh sepanjang Megalodon Namun beratnya kemungkinan memang lebih kecil Dan makanan kesukaannya adalah Plankton Hewan ini juga tidak menyukai suhu rendah Jika suhunya di bawah 21 derajat celcius Ya, kalau buat diasi itu udah cukup dingin guys Ada banyak juga laporan saksi mata tentang hiu besar di sepanjang sejarah Dan juga berbagai ilustrasi hiu raksasa yang sekilas meyakinkan Beserta dengan beberapa visual penguatnya guys Salah satu yang sempat menghebohkan publik adalah cuplikan dari dokumen Produksi Discovery Channel Yang menunjukkan sirip punggung dan ekor ikan hiu di sebelah robot kapal selam guys Dimana diakui membentang sepanjang 64 kaki atau setara dengan 19,5 meter Film dokumenter itu sendiri sebenarnya adalah mockumentary Alias semi fiksi guys Yang dinyatakan dalam keterangannya yang sangat kecil di bagian akhir tayangan Namun, seperti yang sudah diteliti sebelumnya Sang Mega tidak suka perairan dalam yang bersuhu rendah Jadi, menurut kalian itu apa guys? Besar kemungkinan itu adalah Slipper Shark Slipper Shark atau nama ilmiahnya Somniosus Pasifisus Adalah hiu berat lainnya yang dapat ditemukan di daerah bertemperatur rendah guys Mereka biasanya hidup di laut dalam dengan kedalaman hingga 6.500 kaki di bawah permukaan laut Ukuran terbesar hiu ini yang telah diverifikasi mencapai 7 meter Dan kemungkinan ada yang jauh lebih besar lagi Slipper Shark juga dikenal sebagai hiu pemakan bangkai Mereka makan dengan cara menghisap dan memotong mangsanya Dan hiu ini juga memiliki mulut yang sangat besar Serta gigi mereka dapat memotong mangsanya yang terlalu besar untuk ditelan guys Selanjutnya, ada hiu besar yang terlihat berkeliaran di dekat pulau Guadalope Monster laut itu dijuluki Deep Blue Usianya diperkirakan sudah 50 tahun lebih guys Dan bentuknya mirip dengan hiu putih pada umumnya Hanya saja dapat dibedakan dari pola bergelombang yang memisahkan warna abu-abu dan putih pada tubuhnya Deep Blue terakhir terlihat pada tahun 2013 di dekat pantai Baja, California, Mexico Dan panjangnya diperkirakan mencapai 20 kaki atau sekitar 5-7 meter guys Jadi gak heran orang-orang sempat bingung dan mengira itu adalah sang Megalodon Dan tentunya masih banyak lagi spesies hiu yang dapat dilihat di penjuru dunia Ukuran terbesarnya pun ada yang mencapai panjang 10 meter dan beratnya sekitar 5 ton Kalau dilihat dari ukurannya, kemungkinan itu bukan Megalodon guys Bisa jadi itu salah satu temannya Namun ternyata, tebakan itu salah Itu adalah Basking Shark Hiu ini hidup di daerah bertemperatur tidak lebih dari 14 derajat celcius Meskipun ada beberapa yang bermigrasi ke tempat lebih hangat Dan seperti hiu paus Hiu ini tidak berbahaya dan tidak mengganggu orang yang sedang berenang atau menyelam Serta hiu raksasa ini berenang sambil membuka mulutnya selebar 1 meter Dan menelan plankton sebagai makanannya Sepertinya orang-orang yang mengaku pernah melihat Megalodon hanya salah mengira Jika itu adalah seekor hiu raksasa yang telah punah Namun, bagaimana jika orang-orang ini ternyata benar dan Megalodon sampai saat ini masih ada Ikan hiu secara teratur akan mengganti giginya guys Artinya, orang-orang yang menelusuri lautan akan terus bisa untuk menemukan gigi besarnya Melalui fosil gigi hiu monster ini yang berusia sekitar 23-2,6 juta tahun lalu Orang-orang berpendapat bahwa sang Megalodon masih hidup guys Akan tetapi, para peneliti belum bisa menemukan gigi yang berusia di bawah 2,6 juta tahun Selain ukurannya yang besar, bentuknya pun akan sangat mudah dikenali guys Dan jika terdapat 1 Megalodon, tentunya akan ada Megalodon-Megalodon yang lain Karena Megalodon ini adalah predator puncak di lautan guys Jadi sang Mega tidak perlu takut terhadap makhluk lainnya Mungkin dia memang harus bersaing dengan makhluk lain untuk mendapatkan makanan Tetapi, tidak ada hewan yang bisa memburu sang Mega Jika dalam keadaan seperti itu, akan terasa agak aneh ya jika populasi Megalodon hanya satu di dunia Sekarang, coba kalian bayangin guys Hewan sebesar ini ada 50-200 Pasti beberapa di antaranya akan ada yang terlihat oleh manusia kan? Karena Megalodon ini hidup di daerah tropis guys Dan fosilnya pun ditemukan di seluruh penjuru dunia Artinya, hewan ini tidak langka guys Dan tidak mungkin bersembunyi di laut dalam Karena tempat itu terlalu dingin bagi sang Mega Tetapi, belum ada bukti yang kuat apakah saat ini Megalodon itu masih hidup Nah, jadi untuk sekarang, teori tentang Megalodon tetap dianggap punah guys Karena fosil yang ditemukan tidak ada yang kurang dari 2 juta tahun Dan sebelum dia terlihat kembali Megalodon akan tetap menjadi bayang-bayang di kedalaman Oke, mungkin segitu aja dari IPK4 Silahkan kalian like dan share untuk membantu channel ini terus berkembang Dan seperti biasa Akhir kata sekian dari IPK4 Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax